Pemirsa, di penghujung akhir tahun 2023, harga sejumlah tangkapan laut mulai merangkak naik. Hal ini terpantau di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tungkal. Bahkan kenaikan harga tangkapan laut mencapai Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilonya. Selain harga mulai naik, pasokan dari nelayan juga kurang, dikarenakan tingginya ombak sehingga membuat nelayan enggan melaut. Mulai naiknya harga sejumlah tangkapan laut telah terjadi sejak beberapa hari terakhir ini. Bahkan menurut sejumlah pedagang, ini menjadi hal biasa bagi pedagang. Seakan menjadi momen ketika penghujung akhir tahun, harga tangkapan laut kerap merangkak naik. Kenaikan sejumlah jenis tangkapan laut ini dikarenakan sepinya nelayan ke laut. Dengan alasan ombak pada akhir tahun tidak dapat diprediksi. Salah satu pedagang tangkapan laut, Umar, mengatakan tentunya ini menjadi hal biasa bagi pedagang. Bahkan kali ini di penghujung akhir tahun, kenaikan jenis tangkapan laut mencapai Rp5.000 hingga Rp7.000 per kilonya. Selain itu, di akhir tahun ini pasokan sejumlah tangkapan laut cenderung sedikit. Umar menambahkan rata-rata, sejumlah tangkapan laut yang dijual di pasar murni merupakan hasil nelayan yang ada di Tanja Barat. Dari sejumlah jenis tangkapan laut, jenis udang dan kerang cenderung sedikit pasokan. Selain harga tangkapan laut merangkak naik, untuk penjualan juga sepi pembeli. Ayah-ayah tahun ini pasti semua naik masalahnya, karena faktor cuaca juga kan. Faktor cuaca dan juga hasilnya juga kurang, kayak biasa banyak gitu. Karena ada tekstor juga orang tahu kalau ada karena omongan. Selain kurang juga ke laut ya? Selain kurang juga ke laut. Jadi harga ini naik berapa bang, udang-udang? Udah minimal kalau untuk harga untuk kasih ke nelayan itu Rp2.000 sampai Rp3.000. Kalau kita jual di pedagang berapa? Jual di pedagang bisa meningkat sekitar Rp5.000-Rp5.000. Hal senada juga dikatakan abas. Meski di penghujung akhir tahun ini harga sejumlah tangkapan laut merangkak naik, dirinya berharap stok selalu tersedia di tingkat pedagang. Kalau ujung tahun ini masih kurang lah. Masih kurang ya? Masih kurang. Berarti kalau dari nelayan pun agak dikit ya? Jadi temak keluar, gue agak naik sedikit ya? Iya. Kalau penjualan gimana Pak? Kalau jelang-jelang akhir tahun nih? Gitu-gitu lah ya? Iya, gitu-gitu lah. Sudah terlalu rame ya? Aduh naiknya laut. Sepi juga ya? Iya, agak. Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih.